Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi membuka kejuaraan daerah Kejurda Esports Jawa Tengah di Pendopo Balai Kota Surakarta pada Sabtu 26 November. Lima cabang game dipertandingkan, yaitu Lokapala yang diikuti 9 tim, Mobile Legends 29 tim, PUBG 30 tim, Free Fire 27 tim, dan E-Football 16 tim. Kegiatan kualifikasi dilaksanakan pada 23 hingga 24 November dan kemudian offline pada 26 hingga 27 November 2022 di Pendopo Balai Kota Surakarta. Perkembangannya cukup bagus dan sekarang dari penjuru-penjuru yang ada di Jawa Tengah, bahkan dari pelosok. Ternyata anak-anak berbakat kita punya talenta yang hebat-hebat ya. Pembinaan pada para atlet dibutuhkan agar kualitasnya semakin meningkat. Kegiatan-kegiatan semacam ini perlu kita berikan kepada anak-anak sebagai satu fasilitas agar proses seleksinya diperlakukan terus-menerus, banyak sekali event, sehingga para atlet esports kita, dia akan punya ladang permainan yang banyak. Sehingga nanti dalam proses-proses seleksi, dalam lomba-lomba yang lebih tinggi lagi, mereka akan punya kesempatan dan mereka akan tahu.